Podcast Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang bersama pemuda gebrakan bangsa Wira usaha bukanlah opsi cadangan Kaum pemuda adalah golongan paling banyak yang menjadi pelaku usaha di negeri ini Bukan hanya untuk jadi pelaku usaha saja Namun golongan ini dahulu juga jadi faktor penting perdekanya bangsa kita Selain pandai dalam hal berdiskusi dan bertukar pikiran Golongan inilah yang menggunakan logikanya untuk memecahkan segala masalah Berbanding terbalik dengan kaum perempuan Yang mengandalkan perasaannya untuk memecahkan masalah tersebut Namun kaum perempuan juga memiliki kekuatan yang besar Baik di masa lalu maupun di masa sekarang ini Di masa lalu mungkin mereka memperjuangkan kemerdekaan juga Melalui surat-surat seperti Ibu Kartini Menjahit berdera seperti Ibu Fatmawati Dan ikut berjuang seperti Tutnya Din Namun di masa modern ini Biasanya mereka berjuang Merafkai keluarga mereka melalui wira usaha Mereka berwira usaha menyambi pekerjaan rumahnya Untuk itu pemuda harusnya memiliki kesadaran yang lebih berkaitan dengan hal tersebut Mengingat di negeri ini lapangan pekerjaan semakin menyempit dan sedikit Sehingga mendapat pekerjaan pun begitu sulit Untuk pekerja yang tidak mendapat lapangan pekerjaan sekarang ini Biasanya akan lari ke luar negeri demi keluarga yang mereka nafkahi Sedangkan hanya beberapa persen saja yang mau menjadi pelaku usaha akhir-akhir ini Pemerintah gencar untuk mengapanyakan agar mereka yang berasal dari kalangan mahasiswa untuk berwira usaha Bukan tanpa alasan, karena mereka kaum intelektual Mereka duduk di bangku perkuliahan dan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan Karena perekonomian hampir seluruhnya ditompang oleh wira usaha Sebenarnya negeri ini punya potensi Jika anggaran untuk memperdekakan rakyatnya tidak dikorupsi Bukan rahasia lagi di negeri ini memang sering terjadi Mulai harga koordinatnya sampai 45 miliar sampai keputusan yang tidak bisa ditawar Banyak pelaku usaha di negeri ini namun berbeda dengan yang memiliki modal tinggi Orang-orang sukses yang namanya sering terdengar pun belum tentu mereka mulai dari nol Seperti Bob Sadino yang katanya seorang penjual telur dan lulusan SMP Faktanya dulu dia pernah berkuliah dan bekerja di suatu bank dan memiliki ganci yang tinggi Namun ada juga yang dari nol Beliau adalah anak dalam negeri yang tiap harinya makan singkong Agar dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari Beliau adalah bapak Khairul Tanjung Dulu novelnya sempat laris saat itu karena teringin sukses seperti beliau Ketekunan semangat dan kerja keras Sikap itu yang harusnya dimiliki pemuda masa kini Apalagi yang mampu duduk di bangku pendidikan yang biayanya tak murah lagi Pentingnya edukasi, kreativitas, dan inovasi Untuk dapat hidup di dalam jiwa yang lebih hidup Wirausaha masih memiliki banyak peluang Tergantung bagaimana pelakunya dapat mengembangkan Bahkan di era digital ini Tidak perlu mengembangkan poster secara manual dalam bentuk kertas Cukup melakukan waktu sejenak di dunia maya Untuk dapat berwirausaha Pendapatan pun akan datang dengan sendirinya Berwirausaha bukan perkara yang sulit Tinggal kapan mengumpulkan niatnya dan memulainya Banyak yang memiliki jenis usaha yang sama Namun berbeda resekinya Tergantung ikhtiar yang dijalankan dan doa yang dikincarkan Percaya saja Tuhan pembagi yang adil Dengan begitu kita percaya dan tidak akan mengurungkan niat kita Apalagi sebagai pemuda yang masih sehat jiwanya Terutama kalangan mahasiswa Daripada rebaan dikos dan tidak melakukan apa-apa Lebih baik bertindak produktif Dengan berwirausaha tentunya Dengan niteni atau memahami Melakoni atau melakukan Dan akhirnya kita dapat menikmati buah semangat kerja keras yang kita tanam Berwirausaha atau entrepreneur Diartikan sebagai seorang inovator Dan penggerak pembangunan Dan bahkan penombang pembangunan Bukan hanya negeri ini Mungkin negeri tetangga Negeri luar Luar Asia dan Lain-lain Bahkan Seorang wirausaha Merupakan katalis yang agresif Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Lalu Tunggu apa lagi Semangat Pandang menyerah Adalah modal utama Optimis dan ambis Adalah semangat kita Maka Ketika kita sukses nanti Siapa lagi yang bangga Orang tua Keluarga Orang terdekat Tetangga Bahkan orang-orang yang pernah menghina kita Maka tunjukkanlah kepada dunia Bahwa kita bisa lewat berwirausaha Makan ketan dengan biji selasih Sekian dan terima kasih Saya Fajar Arief Udiman Pamit udur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh